Berat-berat. Bayu gimana sekarang kondisinya? Akhirnya udah sehat kayaknya kelihatannya? Disehat-sehatin ya. Kan sebenernya gak boleh dulu keluar sama mama. Sebenernya karena ada undangan. Terus juga harus klarifikasi kayaknya kan. Karena berita yang udah simpang sirur kemana-mana. Jadi aku sama Kak Fami juga bilang, yaudah deh Kak, aku keluar aja. Udah sehat sih, udah. Sehat sih. Cuman masih under pressure aja. Dalam artian maksudnya masih ada merasa trauma atau depresy? Pasti, pasti. Cuman gimana? Masih menjalan, rawat jalan berarti? Iya. Itu kan sebenernya aku memang rawat jalan itu udah 4 tahun ya. Cuman kemarin itu gara-gara ke Amerika kan sempet stop. Gitu. Jadi... Mungkin... Kambuh lagi kali. Kebablasan. Kebablasan. Itu sekitar 2018 kali ya. 2017-18 antara itu. Apa penyebabnya pada saat itu? Penyebabnya... Ya pasti disudutkan, disalahkan, ya dibully, ya merasa paling sendiri. sendiri paling sedih nah itu sebenernya aku tuh orangnya tuh seneng mendem aku tuh pingin orang-orang di sekitar aku temen-temen kalo pergi sama aku tuh atau ketemu aku tuh happy vibesnya tuh positif gitu cuman aku kalo di kamar sendiri itu aku ya sedih tapi kadang gak tau apa yang disedihin gitu atau kalo ada masalah nih satu, oh itu aku jadi kayak overthinking banget iya iya sampe kadang-kadang temen-temen tuh gak tau lu tuh lagi sedih lu tuh lagi sedih loh aku bilang, iya emang kenapa-ngapa ayo kita makan nil tetep aku gitu, tapi nanti pas sampe rumah ya sedih lagi yang kemarin tuh sampe akhirnya sampe puluhan butir kamu minum, kamu tengah katanya abis itu kamu sampe nyayat-nyayat gitu, itu kamu sendirian di kamar, itu di kunci gitu kamar atau dimana sih? aku gak sendiriannya di kamar ya aku di kamar berdua, bertiga gitu jadi mungkin gak liat kali ya pas aku sayat-sayat itu kan yang aku gak pengen ngomongin sih trauma ya masih trauma ya masih gak mau inget sih yang aku inget aku minum obat abis itu aku udah gak inget apa-apa lagi udah banyak darah udah gitu gak pengen inget-inget nah sejauh ini pengobatan apa sih mungkin obat ada dikasih obat dari dokter? ada yang pasti dikasih obat untuk mengatur emosi terus kan luka juga kan terus ya obatnya banyak sih kayaknya buat mental ya sama buat luka yang itu yang luka sempet ada di jahit gak sih? seperti apa? ada yang di jahit? ada ya? satu-satu di jahit yang lain gak? yang lain cuma garisan tapi dalem berapa jahitan? cuma tiga doang di ujung bawah karena sebenernya gak gak ini sih ya gak dalem banget gitu itu enggak dalam nabi itu kan berada darah tapi udah pakai apa? pakai cutter? atau pisau? atau apa? lupa aku tapi kayaknya mungkin sekarang kan lagi healing juga kan ya proses apa sih sekarang yang lagi diberasakan apa yang terjadi? eh lagi gak pingin ngomongin yang berat-berat makanya sebenernya tadi maaf nih aku bukan yang gak pingin di tanya-tanya tapi aku lebih pingin ngomongin yang happy-happy dulu keluarga gimana saat pertama kali tahu mbak yang jangankan keluarga sahabat aku aja nangis langsung langsung pesan ambulan shock sih pasti shock keluarga mama juga nangis terus juga mama nangis adik aku langsung jadi dari Bogor semua lah aku dateng rumah sakitu ya? iya karena kan di kalau di rumah di apartemen itu kalau masih kelamaan kayaknya takut kan mungkin ya jadi kita langsung keluar bagaimana cara keluarga menenangkan bayi? masih tinggal didampingin bayi? masih sekarang malah gak boleh sama gak boleh sendiri gak boleh sama temen-temen maksudnya boleh temen-temen mainin maksudnya gak boleh tinggal sama temen-temen tadinya kan temen-temen sering banyak nginep gitu jadi sekarang gak boleh lebih lebih soal penampilan baru mungkin gue renekan yang positif nih cakep cantik gak? lebih cantik lebih anggun lebih anggun amin ya Allah amin doain aja sejak kapan mbak I? udah berapa lama? udah dari di Turki awalnya di Turki sih awalnya di Turki coba-coba beli dibeliin juga dibeliin sama seseorang terus dicoba-coba oh kok nyaman ya gitu tapi masih copot buka-copot buka pas di Amerika pake yang dari Turki tetep dipake kok enak ya karena dingin juga kan awalnya pikir oh karena dingin pake deh gitu bukan dari hati awalnya terus yaudah ternyata eh enak juga pake hijab gitu nah aku punya nazar nih jadi ada cerita sebenernya dari Amerika kita itu positif Omikron aku, Kak Fahmi temen-temen kita berlima pergi itu positif Omikron dan sedangkan itu kita lagi di Las Vegas pingin banget pulang karena aku ulang tahun kan udah waktunya pulang udah waktunya pulang juga tiketnya udah dibeli dan angus juga akhirnya kan terus bingung nih gimana Amerika kita gak tau nih gitu kan berapa lama nih kalau 14 hari lagi gak mungkin sedangkan itu kita udah 3 minggu di Amerika gitu jadi nazar aku ketika aku ulang tahun aku cuma bilang ke mereka kalau kalian negatif aku janji aku bakal pake hijab ini udah lebih udah lebih udah lebih kita pulang tanggal berapa sih lupa aja deh hampir sebulan kali sebulan setengah ya sebulan setengah ya sama Turki ya sebulan setengah Maksudnya bayu ini kan dikenal dengan model teksi teksi sekarang berhijab maksudnya pekerjaan seperti apa jalan ini ditolak-tolakin ditolak pasti kalau aku gini sih ya rezeki itu kan gak kemana gak maksudnya Tuhan yang ngatur dan gak kemana kalau memang ternyata aku menolak yang itu tapi nanti dapat yang lebih kenapa enggak gitu dan aku emang udah niat kayak gini terus gara-gara pekerjaan aku harus siopot kayaknya kurang gak enak aja gitu tapi bisa dibilang udah ninggalin dunia model? udah ya kecuali fotonya pake hijab boleh emang gak sayang baik bukan yang enggak dong kenapa pasti sayang ini kan baik niat baik kenapa pasti sayang kan udah kemarin udah pernah kan udah pernah jadi sekarang tinggal dirubahnya aja justru yang sayang itu kalau misalnya udah pake terus dilepah sayang dong kenapa pake gini karena seseorang itu sih oh enggak sih aku malah dia malah nanya kamu yakin gitu gitu yakin aku bilang gitu karena kan sebenernya itu aku juga pengen nyanyi orang tua mama tuh kan juga mamaku berkerudung adikku berkerudung selalu kayak kalau lebaran tuh ya kapan nih kakak gitu nanti dong aku gitu nanti dong aku suka gitu nah berarti dalam artian Zikri sendiri sebagai salah satu penyemangat juga gak sih? ya kan aku bilang hidayah itu kan bisa lewat manapun nah aku ambil sisi positifnya dari Zikri jadi mungkin beliau lewat beliau aku jadi mantap berhijab karena aku memantaskan diri kan gitu ya kalaupun gak jodoh kan gak apa-apa gitu kita cari ustad-ustad yang lain amin amin ya Allah dan aku kayaknya sekarang untuk sekarang ini ya gak pengen pacaran dulu pengen ta'aruf sih lebih lebih malah pengen jadi yang mencintai diri sendiri dulu pengen karena aku yakin sih kayaknya cowok tuh ngeliat aku ngeliat masa lalu terus aku tuh pengen juga punya masa depan yang ayo nih baik kok dia biarpun masa lalunya kayak gitu berarti sekarang dalam artinya apa namanya ini udah bener-bener ninggalin dunia yang lalu ya ya insya Allah aku gak bilang gak bilang bener-bener udah ya pelan-pelan karena kan semua butuh proses ini baru sebulan loh ya kak tapi sebulan ini enggak sih enggak enggak terima Jikri udah ada jemut belum? ya kak udah-udah ketemu belum? belum belum kenapa nih masih sibuk apa? sibuk kayaknya ya sibuk banget sibuk ayu malah yang telepon oh iya kenapa? dan diketawain mak kok ketawa sih? emang enjong enggak mungkin sinyalnya susah gitu enggak ada paket kali enggak enggak ada paket baca abis gimana? lepas ayunnya pun apa yang dibahas? baik sih ya dia bilang mau dateng nanti ya kan ngobrol sama mama juga nanti mau dateng sama kakaknya gitu ke jenggung tapi enggak ada sih belum juga sampai sekarang enggak sih aku juga udah keburu sembuh kayaknya aku di jenggung sumpah demi Allah gue mau ngomong-ngomong itu keburu sembuh Zikri ya Allah udah itu aja lah ya siap thank you